Masak sarden, dibuang dulu duri-durinya, tumis bawang merah dan cabai yang udah dialusin sampai agak kering baru dimasukin sardennya dipenyet-penyet sampai halus Masukin kuah sardennya setengah aja, cabai merah besar yang udah diiris-iris, gula, saus tiram, air asem jawa atau air jeruk nipis Bawang bomba yang udah dipotong dadu, kalau bawang bombanya udah layu, angkat lalu dinginkan baru ditambahin mayonaise Olesi rotinya pakai margarin atau mentega baru diisi pakai sardennya, ditutup terus diiris jadi empat kayak gini Campur semua tepung, jangan lupa dibumbuin garam, gula, lada Tepung penjelup ini jangan terlalu kental, nanti gorengannya bisa keras kalau udah dingin Kalau udah teksturnya kayak gini bisa langsung dicelupin terus digoreng Udah deh jadi, ini namanya roti goreng atau sandwich goreng isi sarden ya Penasaran gimana?